Intro Assalamualaikum Sobat Tambang Masih dalam pembahasan Hydraulic System pada Escavator Di dalam video ini akan melanjutkan pembahasan Pilot System Jika sebelumnya membahas nama dan fungsi komponen pada Pilot System Pada video ini akan dibahas secara kerja salah satu komponen di Pilot System yaitu Pilot Manifold Seperti disampaikan pada video sebelumnya Pada Pilot System terdiri dari Hydraulic Tank, Pilot Pump, Pilot Oil Filter, Pilot Manifold, Pilot Control Valve, dan Akumulator Pilot Manifold sendiri merupakan kumpulan dari beberapa komponen yaitu 2-Speed Travel Solenoid, Swing Brake Solenoid, Hydraulic Activation Valve, dan Hydraulic Activation Solenoid 2-Speed Travel Solenoid Valve berfungsi untuk mengontrol aliran oli ke 2-Speed Travel Motor Implement Hydraulic Lockout Solenoid Valve dan Hydraulic Activation Valve Berfungsi untuk memblok dan mengarahkan aliran oli dari pompa Pilot ke J-Stick, Paddle Travel, dan Sirkuit Parking Brake Swing Sesuai dengan posisi dari lever kontrol Hydraulic Activation pada kabin Kemudian ada Swing Brake Solenoid Valve Swing Brake Solenoid Valve akan energize ketika joystick untuk swing digerakan oleh operator Dan akan dienergize ketika joystick untuk swing tidak digerakan oleh operator Ketika Swing Brake Solenoid energize, Swing Brake akan rilis, dan demikian juga sebaliknya Ketika Swing Brake Solenoid Valve dienergize, Swing Brake akan engage Pada Pilot Manifold terdapat sebuah check valve yang berfungsi untuk menjaga tekanan oli pilot pada akumulator Pada saat engine tidak hidup sehingga tekanan oli pilot dapat digunakan untuk menggerakkan implement turun Walaupun hanya untuk sementara saja Seperti terlihat pada gambar, Pilot Manifold terletak di bawah main control valve Dan untuk mengaksesnya bisa dengan membuka cover plate mesin bagian bawah Bagaimana cara kerja dari Pilot Manifold? Berikut adalah penjelasannya Ketika Hydraulic Activation Lever masih dalam posisi OFF atau mengunci Implement Hydraulic Lockout Solenoid masih dalam kondisi OFF atau dienergize Sehingga oli dari Pilot Pump akan di-block oleh implement Hydraulic Lockout Solenoid Valve Akibatnya, oli dari Pilot Pump tidak bisa diteruskan ke Hydraulic Activation Valve Sehingga Hydraulic Activation Valve tetap dalam kondisi tertutup Dan Pilot Pressure tidak bisa diteruskan ke Pilot Valve Sehingga seluruh implement, swing, dan travel tidak bisa difungsikan Demikian juga oli pilot yang seharusnya mengalir ke swing brake juga akan di-block Akan tetapi, oli dari Pilot Pump tetap mengalir menuju ke swing priority valve dan strike travel solenoid valve Ketika operator memposisikan Hydraulic Activation Lever ke posisi UNLOCK atau ON Implement Hydraulic Lockout Solenoid akan energize Akibatnya, oli Pilot dari Pilot Pump bisa digunakan untuk mengaktifkan Hydraulic Activation Valve Spool pada Activation Valve akan terdorong ke bawah dan membuka aliran oli dari Pilot Pump menuju ke Pilot Valve Sehingga seluruh implement, swing, dan travel bisa difungsikan Pada kondisi ini, oli dari Pilot Pump juga mengalir melalui Hydraulic Activation Valve menuju ke swing brake solenoid valve Oli yang mengalir melewati Hydraulic Activation Valve juga menuju ke heavy lift solenoid valve Ketika implement digerakkan, maka swing brake solenoid akan diaktifkan oleh mesin ECM Sehingga oli Pilot dapat mengalir melalui swing brake solenoid valve untuk merilis swing parking brake pada swing motor group Dengan rilisnya swing parking brake, maka eskavator bisa melakukan gerakan swing ke kanan ataupun ke kiri Oke sobat tambang, itulah cara kerja dari Pilot Manifold Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh